Hai semua, selamat datang ke channel masakan saya Kali ini, Nenion akan saya kongsikan yalah keropok lekor Oke, jom ikuti cara-cara membuat keropok lekor Ini yalah isi ikan kembung yang telah dipisahkan dari tulang dan kemudian dikisar menjadi pes halus Ini yalah ikan kembung yang saya maksudkan Perisakan pes dengan serbuk perasa Serbuk lada sula Sedikit garam Dan juga 2 sudu teh kecil serbuk penai Kacau rata ke semua bahan-bahan supaya ia tercampur dengan sebati Campurkan dengan satu cawan tepung ubi kayu tetapi perlu dimasukkan sedikit demi sedikit Jika pes masih terlalu lembek bolehlah ditambah lagi dengan tepung ubi kayu Saya alihkan pes ke bekas yang lebih besar supaya senang untuk menggaulnya Oke, pes sudah siap Tabur sedikit tepung ubi kayu di atas alas dough Letak dough di atas alas supaya senang untuk mengulinya Uli dough untuk beberapa ketika sehingga ianya sudah tidak melekat Tambah tepung ubi kayu sekiranya pes masih lembek Bentukkan dough memanjang seperti ini Dan potong kepada 3 bahagian Kulid dough memanjang Tambah lagi tepung sekiranya masih melekat Oke, dough sudah siap dan bolehlah direbus Didihkan air yang mencukupi untuk merebus dough Masukkan sedikit garam dan juga sedikit minyak Masukkan dough dengan perlahan-lahan ke dalam kuali Nampaknya dough yang satu ini terlalu panjang Jadi saya kena potong Supaya lebih banyak dough boleh muat dalam kuali Masukkan ke semua dough tersebut Sementara menunggu dough masak bolehlah sediakan sos pencica Didihkan air secukupnya untuk melarutkan gula melaka Serbuk cili merah Dan juga sos cili Masukkan air asam jawa secukupnya Biarkan kuah sos mendidih sehingga gula larut Akhir sekali masukkan sedikit kicap manis Setelah gula larut dan kuah menjadi agak pekat Bolehlah padamkan api Jika dough sudah terapung berarti ia sudah masak Jadi bolehlah angkat dan biarkan ia sejuk Setelah sejuk bolehlah dihiris nipis-nipis Oke kesemuanya telah siap dipotong Jadi bolehlah start menggoreng Masukkan air asam jawa Masukkan air asam jawa Satu persatu Gunakan air asam jawa Udah menunggu Masukkan air asam jawa Misalkan air asam jawa Rasukkan air asam jawa Masukkan air asam jawa Diursa Satu persatu Gunakan air asam jawa Api yang sederhana sahaja Untuk menggoreng kering dos sehingga garing dan rangup keropok yang telah masak bolehlah diangkat dan toskan minyaknya alaskan bekas dengan tisu supaya minyak yang berlebihan dapat diserap jika ada lebihan bolehlah dimasukkan di peti ais nah ini dia hasilnya keropok lekor kawan-kawan cubalah buat keropok lekor jadi tidak perlu beli sudah dari kedai anda sekeluarga pasti suka dengan keropok lekor ini dan lebih sedap jika dicicah dengan sosnya sesiapa yang mau berniaga keropok lekor bolehlah ikut resepi ini oke masa untuk makan snek saya coba satu dulu rangup di luar dan lembut di dalam cicah dulu dengan sos cili barulah rasa lebih sedap rasa sedap kawan-kawan dan lebih enak bila dicicah dengan sosnya jemput minum ini pula ialah lebihan sos yang akan saya guna apabila menggoreng keropok nanti terima kasih buat sahabatku semua saya senang dan menghargai persahabatan kalian semoga kita saling sokong untuk sukses bersama terima kasih kerana menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!